Intro Polresenreka melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengecekan akhir kesiapan personil maupun Sapras Operasi Mantap Raja 2024 di halaman MAPOL Resenrekang pada Rabu 31 Juli 2024. Pelaksanaan apel gelar pasukan operasi kepolusian dengan Sandi Mantap Raja Palawa 2024-2025 dalam rangka pengamanan pilkada yang dipimpin langsung ke Polresenrekang AKBPD di Suryadharma SHSJKMM. Sebagai komandan upacara adalah KBO Satintalkam Ibda Muhammad Asrian Jaya Tahir SH dan sebagai perwira upacara adalah Kasikumpol Resenrekang AKP Suyidno. Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya dan di 1419 Endrekang Letkol Infantri Augustiar Adi Negoro, Ketua Pengadilan Negeri Endrekang Ari Prabowo SHMH, Ketua DPRD Kebupaten Endrekang M. Idris Sadik Esos MM, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kebupaten Endrekang Kasi Pidum Andi Darman Koro SH. Juga hadir Kepala Bakes Bangpol Endrekang Dr. Andes Hanafi Anggoro, mewakili Ketua KPU Kebupaten Endrekang Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Peri Herianto SH, Kasih Operasional mewakili Kasatpol PP dan Damkar D. Di Yunus SH, mewakili Kasatpol PP, Dr. Andes Hussein, Sekretaris Disub Endrekang Haming SH, para PJU, dan Kapolsek Jajaran Polres Endrekang. Untuk barisan upacara diikuti jajaran anggota Polres Endrekang meliputi Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Reskrim Intelkam, Peloton TNI Kodi 1419 Endrekang, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD Endrekang, dan TRC Dinas Kesehatan Kabupaten Endrekang. Seperti biasanya apel dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan pengecekan barisan yang dipimpin Kapolres Endrekang AKBPD di Surya Dharma SH SIKMM. Didampingi Kompol Sul Karnain SKMM ADM SDA, dan DIM 1419 Endrekang, Letkol Infanteri Augustiar Adi Negoro, Ketua Pengadilan Negeri Endrekang Ari Prabowo SHMH, Ketua DPRD Kabupaten Endrekang M. Idris Sadik SOS MM, dan Kabak Ops Polres Endrekang Kompol Andi Asdar AMD. Dalam pelaksanaan upacara, Kapolres Endrekang AKBPD di Surya Dharma SH SIKMM membacakan amanat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Erjaya di SIKMH, terkait pelaksanaan apel gelar pasukan operasi mantap Raja Palawa 2024-2025. Usai membacakan amanat Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolres Endrekang kembali menekankan bahwa pada pelaksanaan operasi mantap Raja untuk tingkat jajaran Polres Endrekang akan mengemankan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga sebagai aparat pengamanan, punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh rangkaian proses demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pelaksanaan apel gelar pasukan operasi kepolisian dengan Sandi Mantap Raja Palawa 2024-2025 dalam rangka pengamanan pilkada, melihat pentingnya hal ini, maka seluruh elemen yang terlibat dalam hal pengamanan harus berpartisipasi penuh guna mensukseskan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati kebupaten Endrekang. Operasi Mantap Raja Palawa 2024 dilaksanakan selama 138 hari mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 16 Desember 2024. Dalam menjaga harkam timas tetap kondusif, kita telah melakukan serangkaian kegiatan KRYD berupa patroli gabungan melibatkan TNI, Polri, dan instansi lain, serta cooling system untuk mengantisipasi polarisasi akibat berita hoax, isu sara, dan black campaign menjelang tahapan inti pilkada. Maka dari itu juga perlu dilakukan mapping potensi konflik sosial secara detail untuk kemudian diselesaikan hingga ke akar masalahnya, sehingga rangkaian proses demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dalam amanat yang dibacakan ke Polresen Rekang juga disampaikan beberapa poin penting pada pelaksanaan operasi mantap raja diantaranya persiapan dan kesiapan, sikap profesionalisme, kewaspadaan dan antisipasi, pengamanan TPS dan proses pengamanan suara, serta pengawalan dan pengamanan logistik pilkada. Kami dari Polresen Rekang mengadakan kegiatan apel kegiatan pasukan dalam rangka operasi mantap raja palawa 2024-2025. Jadi kegiatan ini adalah untuk kesiapan kami dalam mengamankan kegiatan pampilkada tahun 2024 di Rekang. Kemudian kami juga melibatkan dari TNI dan seluruh pihak-pihak terkait untuk membackup pengamanan kegiatan pampilkada ini. Dari Kebupaten Rekang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulawesi mengabarkan.